Dalam rangka meningkatkan kemajuan di bidang pendidikan, para siswa sekolah menengah atas Negeri 1 Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, melalui bantuan pemerintah telah melaksanakan berbagai pembangunan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar para siswa di lingkungan SMAN 1 Pangalengan. Wakase Kumas SMAN 1 Pangalengan, Didir Suyadi, selaku panitia kegiatan pembangunan menjelaskan. Di tahun 2021, khusus dari bidang sarana, kita mulai dari perbaikan pintu gerbang, kemudian setelah pintu gerbang ke taman depan ini yang kita saksikan ini, kemudian perbaikan garasi, kemudian juga kita lanjut ke dalam, ini perbaikan lapang basket, lapang poli, dan lapang upacara sekaligus. Dan kemudian dari sebelah kiri, kita juga memperbaiki jalan siswa untuk menuju ke ruang lab dan lain-lain di sebelah sana. Dan yang terakhir yang kita renovasi, panggung kegiatan sekaligus juga taman dalam. Ini yang tadi kita saksikan, ini multifungsi luar biasa. Ini pertama untuk kegiatan-kegiatan kesiswaan, dalam hal ada pentas seni, ada lomba-lomba, sejenis lomba yang menampilkan anak-anak yang banyak. Anggaran ini tentu kita mengacu kepada anggaran pemerintah, yaitu dari BOS dan BOPD, karena dibolehkan kalau untuk kegiatan yang bersifat perbaikan-perbaikan. Dengan penataan ini tentu kita untuk menciptakan SMA Pangalengan yang lebih nyaman, lebih aman, kondusif, rapih, bersih, indah, sesuai dengan motonya. Ini moto SMA Pangalengan digemari. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sendiri, Bapak Surahman, yang telah berikhtiar maksimal untuk mewujudkan SMA Pangalengan berhasil nyaman, aman, dan tertib seperti ini. Yang kedua tentu kepada semua para Bapak Ibu Guru, siswa, stakeholder, komite, tim-tim yang dibentuk oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa. Masih di tempat yang sama, Romli selaku guru sekaligus Stab Humas mengungkapkan, dengan dilaksanakan berbagai pembangunan, diharapkan SMA N1 Pangalengan ke depannya lebih maju dan berkembang. Bisa dirasakan, bisa dilihat. Intinya dari situ kita bisa mengembangkan apa program dari Jawa Barat itu bahwa ada sekolah sehat, sekolah nyaman, sekolah representatif. Ternyata kalau kita rasakan memang SMA N1 Pangalengan itu bisa menjawab program-program Jawa Barat, Alhamdulillah. Mungkin itu dan kedepannya mudah-mudahan kita terus berkembang. Sasarannya bisa melayani publik atau siswa dengan yang secara maksimal dan representatif. Dan kita juga sebagai guru bisa merasakan di sini. Dari SMA N1 Pangalengan Kabupaten Bandung, Agus BR Haras TV mengabarkan.